Bisa dijelaskan dari SMK2 seperti apa untuk kasus ini? Ya, kelihatan ini kelihatan rohis untuk melakukan kemarin penurut baru. Namun, permasalahannya ada pada waktu kode sesi, kekuatan selesai, ada kegiatan kode sesi yang ada kegiatan ada gambar tulisan tafid di kain hitam yang diidentikan sebagai kendaraan sepuluh. Ini saya menekankan bahwa SMK2 itu bukan kendaraan satu ini, tapi diidentikan sehingga jadi viral. Kemudian, kita sudah melakukan langkah antisipasi. Yang pertama, kita sudah mengklarifikasi kegiatan itu kepada semua peserta dan semuanya. Kemudian, kita juga sudah mengklarifikasi ke MUI, MUI Sagen. Kemudian, kita juga sudah membuat laporan kepada Polres Sagen, Podem Sagen. Kemudian, ke atasan kami, Dinas Pendidikan di Provinsi, bahwa kegiatan itu bukan di SMK2 tidak ada kegiatan-kegiatan yang berbau HTI. Itu hanya kegiatan-kegiatan spontan anak-anak, karena ini urusan profis, maka mereka menggunakan simbol tafid itu untuk membangkitkan semangat perjuangan mereka. Jadi, karena diidentikan sebagai tafid, dan ini ketidaktahuan anak-anak. Ketidaktahuan anak-anak berkaitan dengan organisasi kerlalan HTI, dan simbol-simbolnya. Sehingga, nanti biaya sekolahan, kita juga sudah memberikan sosialasi, harusnya kita memberikan sosialasi kepada anak-anak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Dan kita sudah melakukan hari ini, kita sudah menghadirkan orang tua, menghadirkan anak-anak yang kemarin berkaitan dalam kegiatan itu untuk pembinaan dan mengklarifikasi sekaligus. Dan orang tua juga kita minta untuk membimbing mereka, memberikan informasi-informasi yang baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian, Alhamdulillah, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hari ini juga sudah ada dari pihak kepolisian untuk memberikan pembinaan. Dan sekaligus dari Kodim, tadi pagi juga hadir bersama orang tua dan setelah. Saya kira itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.